Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Ibu Neng Gustini SPD MPD Selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling Dan yang saya hormati juga kepada teman-teman semuanya yang selalu tetap semangat ya Dalam menjalankan kuliahnya ini walaupun secara virtual seperti ini ya Baiklah izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya Nama saya Lutfi Permana Dewi Jaya dengan NIM 1212-010072 Disini saya akan memparkan hasil tugas saya yang mana pada kesempatan kali ini Yaitu materinya tentang konsep evaluasi program bimbingan dan konseling Baik langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi Evaluasi adalah suatu usaha mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesenambungan, dan menyeluruh Tentang proses dan hasil dari perkembangan sikap dan perilaku Atau tugas-tugas perkembangan para siswa melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan Nah menurut para ahli pengertian evaluasi itu bermacam-macam ya Yang pertama menurut Gibson dan Mitchell Evaluasi adalah proses untuk menilai efektivitas program atau aktivitas Yang kedua menurut Brian dan Wade Dalam Arikuntol menyatakan bahwa evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi Dan yang ketiga yaitu Sedangkan menurut Tyler ya Tahun 1950 dalam Arikuntol Mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terrealisasikan Nah selanjutnya yaitu tujuan Tujuan dari evaluasi bimbingan dan konseling ini Yang pertama untuk mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling Apakah sudah ada atau belum diberikan kepada siswa di sekolah Nah yang kedua untuk mengetahui aspek-aspek lain Apakah yang perlu dimasukkan ke dalam program bimbingan untuk memperbaikan layanan yang diberikan Yang ketiga untuk membantu kepala sekolah guru-guru termasuk pembimbing atau konselor dapat melakukan perbaikan tata kerja Dalam memahami dan memenuhi kebutuhan tiap-tiap siswa Dan yang keempat untuk mengetahui dalam bagian-bagian manakah dari program bimbingan yang perlu diadakan perbaikan-perbaikan Dan yang kelima untuk mendorong semua personil bimbingan agar bekerja lebih gigat lagi dalam mengembangkan program-program bimbingan Nah sekarang masuk ke fungsi Fungsi dalam evaluasi bimbingan konseling Yang pertama membedingkan umpan balik atau feedback ya Kepada guru-guru pembimbing untuk memperbaiki dan mengembangkan program bimbingan dan konseling Nah yang kedua untuk memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua peserta didik Tentang perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan peserta didik Agar secara berkolaborasi meningkat Nah disini ada aspek-aspek yang dievaluasi Ada dua ya yang pertama penilaian proses Yang kedua penilaian hasil Apa sih penilaian proses itu? Nah disini penilaian proses itu yang dimaksud adalah Untuk mengetahui sampai sejauh mana Keefektifan layanan bimbingan yang dilihat dari prosesnya Nah kalau misalnya penilaian hasil Apa sih yang dimaksud penilaian hasil? Nah penilaian hasil yang dimaksud disini Untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan dilihat dari hasilnya Nah dari aspek-aspek yang tadi ya Aspek yang dinilai baik, proses maupun hasil Itu ada enam ya Yang pertama Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan Yang kedua Keterlaksanaannya program Yang ketiga Hambatan-hambatan yang dijumpai Yang keempat Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar Yang kelima Respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan Yang keenam Perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan Pencapaian tugas-tugas, dan hasil belajar Dan keberhasilan siswa ini Setelah menamatkan sekolah Baik pada setuji lanjutan Ataupun pada kehidupannya di masyarakat Nah disini ada langkah-langkah evaluasi gitu ya Biar evaluasi ini tuh berjalan dengan lancar gitu Yang pertama, merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan Yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data Yang keempat, melakukan tindak lanjut atau di follow up lagi Nah, materi yang terakhir disini adalah manfaat ya Manfaat dari evaluasi bimbingan konseling Hasil evaluasi akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling Yang pertama, mengetahui kesesuaian program bimbingan dengan kebutuhan yang ada Yang kedua, mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Sesuai dengan program dan mendukung pencapaian tujuan program Yang ketiga, yaitu mencapai kriteria keberhasilan sesuai dengan tujuan dari program yang diperoleh Yang keempat, dapat menemukan pengembangan program Yang kelima, mengetahui masalah-masalah baru yang muncul sebagai bahan pemecahan dalam program berikutnya Yang keenam, memperkuat perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi yang mendasarkan pada pelaksanaan program bimbingan Yang ketujuh, melengkapi bahan-bahan informasi dan data yang diperlukan dapat digunakan dalam memberikan bimbingan siswa secara perolangan atau kelompok Yang ketujuh, untuk meneliti secara periodik hasil pelaksanaan program yang perlu diperbaiki Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya Terkait materi evaluasi bimbingan dan konseling Mudah-mudahan menambah ilmu dan menambah wawasan kita semua Dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan berkah Saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya Tetap semangat dan kompak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh